Menulis anak-anak yang masih sangat belia ini diarahkan agar seluruh yang ada di dalam pikiran dan hatinya tercurah ke dalam sebuah tulisan. Alhasil setelah beberapa menit menulis di sebuah buku kecil, anak-anak yang didominasi anak yatim dan kurang mampu tersebut bisa menceritakan apa yang ada di pikiran dan isi hatinya. Seperti ada yang menuliskan rasa rindu kepada orang tuanya, dan ada pula yang menulis kegiatan kesehariannya serta cita-cita kalah mereka besar nanti. Zaitun, salah seorang anak yang ditinggal pergi, kedua orang tuanya mengungkapkan, terasanya dengan tulisan yakni pinginannya untuk bertemu ibunya, karena sudah lebih dari 3 tahun ia ditinggalkan oleh ibunya. Sementara Agus, salah seorang pembina anak terlantar dan kurang mampu mengatakan dengan terapi menulis ini, terima kasih. Terima kasih.